Saya dulu seorang muslim, sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim, saya orang yang taat beribadah, saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga, jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama lima waktu, saya selalu berusaha untuk menempat, oh ini waktunya saya sholat, hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya, dari situ saya masih, oh Tuhan ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat aja, sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat, saya harus memilih untuk berceraih dengan dia, karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda, karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut kita apa gitu, saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik, saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah, nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya, kalau sampai digitukan gitu kadang-kadang, tapi ya saya terima aja, sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau gak salah, saya minta pisah sama dia, saya sudah gak kuat. Dia ternyata pakai susut itu sebelas di mukanya, dan saya yang ambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti, tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini, di tempat saya itu ada sungai besar. Jalurnya sungai berhenti, kalau dibilang, anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah saya minta, kenapa saya gak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya, saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja gak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok gak ada jawaban terus. Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukernah itu, saya selesai sholat. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuma bilang gini aja, datanglah kepadaku, karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuma bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya, gitu. Saya gak tahu itu suara siapa, saya gak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya gak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya tidur, ketiduran kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya. Itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya, yang ketiga, saya mendengar hal yang sama. Di hari minggu pagi, saya lari ke gereja-gereja. Mana aja yang buka, pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Saya ikuti Yesus, dan gembala itu bilang, Sudah mantapkan hatimu dulu. Karena pikul salib itu berat. Ya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, Sekarang-sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah. Saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa, yang belum pernah menikah. Ganteng. Baik, dia gak pernah marah-marah ke saya. Setia. Dan setelah saya empat tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian, saat empat tahun, sudah empat tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak lagi, laki-laki di tahun 2002. Ya, tahun 2002. Saya dikasih anak pertama, laki-laki dari dia. Namanya Bowas. Umur tiga tahun, saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, Anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir. Yang anak itu gak punya rasa untuk mules ke belet pup itu gak ada. Akhirnya dia harus di bypass di sini umur tiga tahun itu, selama tujuh bulan. Saya imannya terus. Ya, ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya, tujuh bulan di bypass. Dia operasi besar itu selama sebelas jam. Operasinya empat kali. Puji Tuhan, sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit, Bu Pendeta. Karena saya berlutut terus, Tuhan ampuni saya. Ayo, jangan saya dicobai terus. Saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman, saya dikasih kelegaan. Ketika anak saya operasi keempat itu, dia umur empat tahun. Saya dikasih kelegaan dari tujuh orang yang bareng operasi anak saya, hanya anak saya yang berhasil. Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu bawah, sekarang itu mesti dipeluk sama bilang, kamu anak hebat. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Dalam konteks yang sama, ketika Tuhan berbicara dalam hati dengan lembut, dia menggunakan cara ini untuk berkomunikasi dengan umatnya dan memberikan pengertian, penghiburan, dan petunjuk. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Setelah Elia mengalami kelelahan dan keputusasaan dalam pelayanannya, Tuhan berbicara kepadanya melalui suara yang lembut dan halus. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13 mencatat, Maka berfirmanlah Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Setelah gempa itu ada angin ribut, tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin ribut itu. Sesudah angin ribut itu ada gempa bumi, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi itu. Sesudah gempa bumi itu ada api, tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Sesudah api itu ada suara lembut dan halus. Tuhan juga berbicara dalam hati dengan lembut kepada orang-orang percaya. Dalam surat Roma 8 ayat 16, Rasul Paulus menuliskan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, roh kudus yang tinggal dalam setiap orang percaya dapat berbicara dan membimbing mereka dalam hati dengan cara yang lembut dan halus. Tuhan menggunakan roh kudus untuk memberikan pengertian, memperingatkan, dan memberikan penghiburan kepada umatnya. Pada beberapa kesempatan, Yesus Kristus sendiri juga berbicara dalam hati dengan lembut kepada para pengikutnya. Misalnya, setelah kebangkitannya, saat dua murid sedang berjalan ke Emmaus, Yesus bergabung dengan mereka tanpa mereka sadari. Setelah berbicara dengan mereka tentang nas alkitab dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, Lukas 24 ayat 32 mencatat, Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan ketika ia menyatakan kitab suci bagi kita? Penting untuk dicatat bahwa ketika Tuhan berbicara dalam hati dengan lembut, pesan dan petunjuk yang diterima harus selaras dengan firmannya dalam alkitab. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dan standar yang tidak berubah bagi orang percaya. Ketika Tuhan berbicara dalam hati dengan lembut, pesan tersebut akan selaras dengan ajarannya yang terungkap dalam alkitab. Dengan demikian, berbicara dalam hati dengan lembut adalah salah satu cara di mana Tuhan berkomunikasi dengan umatnya, menggunakan roh kudus untuk memberikan pengertian, penghiburan, dan petunjuk. Terima kasih. Terima kasih.